Halo kawan-kawan, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan dua rumus berikut. Rumus pertama adalah rumus dari suku ke N, yaitu UN, dan rumus kedua adalah rumus dari jumlah N suku pertama, yaitu SN, di mana A ini menyatakan suku pertama dan R itu menyatakan rasio. Pada soal ini diketahui bahwa deret itu mempunyai suku kelima, nilainya 64, berarti U5 sama dengan 64, kemudian suku kedua sama dengan 8, berarti U2 sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah jumlah suku pertama dan jumlah N suku pertama. Namun sebelum kita menjawab jumlah suku pertama, kita harus dulu cari nilai dari A dan juga nilai dari R-nya. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah, kita lihat di sini, kita tahu bahwa U5 itu kalau kita substitusikan N sama dengan 5 ke UN, maka ini menjadi A dikali R pangkat N-1 berarti 4, ini sama dengan 64. Begitu pula untuk yang U2, ini menjadi A dikali R, kemudian N-nya kan 2, 2 dikurang 1 berarti 1, berarti pangkat 1, ini sama dengan 8. Nah cara mencari A dan R-nya kita bisa buat sebagai berikut, yaitu AR pangkat 4, kita bandingkan dengan A dikali R, ini sama dengan 64 per 8. Maka di sini A-nya kita bisa coret, kemudian ini berarti R pangkat 4 dibagi R, itu adalah R pangkat 3, ini sama dengan 64 dibagi 8, nilainya adalah 8. Dan R-nya ini sama dengan 2, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah kalau sudah dapat R, kita tahu bahwa A dikali R itu sama dengan 8, maka A-nya itu sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Kalau sudah kita peroleh 2 nilai ini, kita bisa langsung mencari jumlah suku pertama dan jumlah N suku pertama, berarti untuk jumlah suku, jumlah dari 10 suku pertama, kita bisa cari dengan mensubstitusikan N-nya itu sama dengan 10. Berarti S10 itu sama dengan A-nya adalah 4, kemudian dikali R, yaitu 2 pangkat N, N-nya 10, dikurangi 1, per R-1, yaitu 2 dikurangi 1. Berarti ini sama dengan 4 dikali dengan 2 pangkat 10, itu adalah 1024, dikurangi 1, per R-1, berarti itu sama dengan 4 dikali dengan 1023, dan ini nilainya adalah 4092. Ini adalah jumlah 10 suku pertama, nah untuk jumlah N suku pertama, berarti SN itu sama dengan A-nya itu adalah 4, 4 dikali 2 pangkat N, kemudian dikurangi 1, per R-2, dikurangi 1. Maka ini sama dengan 4 dikali 2 pangkat N, dikurangi 1, per R-1, sama dengan 4 dikali dengan 2 pangkat N, kemudian kita kurangi 1. Ini adalah rumus dari jumlah N suku pertamanya. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.